Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ke kuliah PIK. Nah, kita lanjutkan teman-teman terkait dengan kuliah pertama kita, materi pertama kita terkait jenis-jenis industri. Ini materi awal banget sih, jadi insya Allah cuma sebentar. Oke, sudah muncul ya untuk slide-nya. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan industri, karena kalau sudah berbicara terkait dengan PIK, mesti nanti akan berhubungan sangat dekat dengan pengertian dari industri dulu. Nah, teman-teman di sini masih ingat atau punya gambaran tidak terkait dengan apa itu industri? Ya, jadi industri itu adalah pengertiannya suatu kelompok usaha kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk serupa atau produk sejenis dalam bidangnya. Nah, produk yang dihasilkan di dalam suatu industri itu bisa berupa barang atau berupa jasa yang ditawarkan guna kepentingan masyarakat umum atau khusus. Nah, dalam suatu industri dapat memproduksi bermacam-macam barang terbantung dari kelompok utama industri. Nah, kalau misal kita bisa highlight begitu dari sisi pengertian dari industri itu sendiri, maka kita bisa meng-highlight dua macam hal, yaitu yang pertama, ini adalah kegiatan yang bersifat menghasilkan produk, gitu ya, produk. Yang kemudian dihasilkan produk ini dari suatu bahan baku tertentu. Kemudian highlight yang kedua adalah industri ini nanti sifatnya adalah tujuannya ekonomi, teman-teman. Yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi, kalau misal kita berbicara terkait dengan industri, maka ada dua hal yang kita bisa highlight, yaitu yang pertama, produk dari suatu bahan baku. Dan yang kedua adalah adanya transaksi perekonomian di situ. Jadi, dalam hal ini secara spesifik adalah kita punya keuntungan yang ditimbulkan akibat kegiatan perindustrian ini. Nah, sama halnya dengan industri, tapi mengkerucut terhadap pengertian industri proses kimia. Secara pengertiannya, teman-teman bisa baca di slide gitu ya, bahwa industri proses kimia merupakan industri yang mengolah bahan baku di dalamnya dengan serangkaian tahapan proses kimia, sehingga menjadi produk yang secara ekonomis menguntungkan. Jadi, dari sisi pengertian industri proses kimia, ada tambahan satu keyword begitu, teman-teman. Yaitu dengan kata-kata serangkaian tahapan proses kimia. Sehingga bedanya industri biasa dengan industri proses kimia, ini adalah kalau industri kimia bahan baku ini untuk menjadi produk, dia senantiasa akan melewati tahapan proses kimia. Nah, tahapan-tahapan proses kimia itu nanti apa saja kita akan bahas lebih lanjut di slide ini. Dan kemudian apa saja unit-unitnya nanti akan kita bahas di minggu depan. Nah, salah satu contoh industri proses kimia adalah pabrik ethylene. Nah, ethylene ini adalah salah satu produk yang dibuat melalui serangkaian proses kimia. Ethylene adalah salah satu produk utama dari industri petrokimia, yang mana memang bahan baku utamanya adalah gas alam, CH4. Nah, untuk membuat ethylene, CH4 ini nanti akan melalui proses serangkaian proses kimia yang akan merubah gas alam, CH4 ini menjadi ethylene seperti itu, teman-teman. Nah, apa saja yang disebut dengan serangkaian proses kimia? Nah, serangkaian proses kimia yang terlibat begitu di hampir kebanyakan industri proses kimia adalah dua hal, dua jenis, yaitu yang pertama reaksi kimia, yang kedua adalah reaksi kimia fisika. Apa bedanya, teman-teman, kalau reaksi kimia, ini meliputi reduksi, oksidasi, kemudian pembakaran, sehingga reaksi-reaksi yang terjadi ini memungkinkan, begitu memungkinkan terjadi perubahan. Perubahan antara struktur awal suatu bahan baku, dia memiliki senyawa X seperti itu, nah, dengan adanya reaksi kimia, dia akan berubah menjadi suatu senyawa yang baru. Nah, itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, jenis-jenis reaksi kimia ini ada banyak banget, yaitu antara reduksi, oksidasi, kemudian apelahat pembakaran, adisi, kemudian oksidasi, reduksi, dehidrasi, kemudian hidrasi, begitu, teman-teman. Jadi, banyak banget jenis-jenis reaksi kimia, nanti bisa teman-teman pelajari, nanti kita akan diskusikan minggu depan terkait dengan itu. Nah, highlight-nya adalah kalau di reaksi kimia, bahan baku dengan molekul tertentu, dia akan memiliki struktur molekul yang berbeda setelah terjadi reaksi kimia. Seperti itu, itu untuk highlight-nya. Tetapi, kalau untuk reaksi kimia fisika, dari bentuk strukturnya, itu struktur molekulnya, dia tidak berubah begitu, teman-teman. Contohnya, perubahan fase. Jadi, air pada suhu 30 kan fasenya cair, begitu ya. Kemudian, pada saat kita panaskan hingga suhu 150 misalnya, air tersebut akan menguap yang fasenya dari cairan menjadi uap, begitu, jadi gas. Nah, kalau kita tinjau dari sisi struktur molekulnya, tetap sama-sama H2O, baik itu di range suhu apapun. Nah, itu adalah perbedaan cukup signifikan antara reaksi kimia fisika dan reaksi kimia. Kalau reaksi kimia berubah untuk struktur molekulnya dari kondisi awal menjadi kondisi akhir, contohnya pembakaran CH4 tadi, untuk pembuatan amonia atau NH3, ini di industri petrokinia, bahan bakunya ada dua, yaitu N2 dengan H2, teman-teman. Nah, N2 dan H2 ini diambil, N2 ini diambil dari udara, yang mana memang komposisi nitrogen di udara sangat besar, begitu ya. Sedangkan H2, hidrogen, akan kita ambil dari gas alam, CH4. Jadi, CH4 ini nanti akan kita cracking sedemikian rupa, sehingga CH4 ini nanti akan menghasilkan hidrogen saja, sedangkan N2 ini kita ambil dari udara. Kita treatment tekanannya sehingga oksigen dan nitrogen yang merupakan komposisi utama dari udara ini bisa terpisahkan, sehingga kita bisa mengambil N2-nya saja, begitu. Nah, untuk reaksi di reaktor utama pembuatan amonia, itu nanti direaksikan antara nitrogen dengan hidrogen menjadi amonia. Dalam hal ini, rumus molekulnya adalah NH3. Nah, proses ini adalah proses reaksi kimia, seperti itu, teman-teman. Karena N2 ditambah H2, dia berubah menjadi struktur yang baru, bentuk molekul yang baru, yaitu NH3. Nah, proses reaksi ini adalah proses reaksi oksidasi reduksi, yang mana berapa bilok N2 di sini? Nol, karena dia senyawa bebas, begitu ya. H2-nya pun juga bilangan oksidasinya dia nol, tetapi setelah berubah menjadi molekul yang baru, yaitu NH3, yang awalnya bilok N2 ini nol, dia berubah menjadi min3, begitu. Sedangkan untuk hidrogen yang awalnya nol, dia menjadi plus satu, sehingga ada reaksi oksidasi dan reduksi di reaksi tersebut. Nah, proses reaksi ini disebut dengan di industri, nanti kita sebut dengan reaksi kimia. Sebaliknya, jika kita buat steam, atau ya, kita buat steam di industri, steam itu adalah air yang suhunya cukup tinggi, begitu, dengan fase gas suhunya tinggi, maka pemanasan, dia melewati pemanasan, kemudian penambahan tekanan, sehingga gasnya akan cukup tinggi suhunya, dengan cukup tinggi juga tekanannya, begitu, teman-teman. Nah, perubahan struktur dari molekul ini hanya berubah fase-nya saja. Jadi, H2O cair akan berubah menjadi steam, yang mana H2O juga tetapi fase-nya gas, begitu. Sehingga proses ini, yang mana tidak ada terjadi perubahan molekul, dari kondisi awal menjadi kondisi terakhir, itu adalah disebut dengan reaksi kimia fisika. Nah, reaksi ini juga kita akan akomodir di suatu industri proses kimia. Salah satunya adalah gula, teman-teman. Jadi, kalau mungkin besok, kalau yang dapat tugas untuk membahas industri gula, nanti bisa di-prepare begitu apa saja proses secara detailnya. Tapi, kalau secara kulitnya begitu secara singkatnya adalah sebenarnya industri gula ini hanya proses kristalisasi, begitu ya, teman-teman. Jadi, awalnya kan gula kita ambil biasanya bahan bakunya adalah dari tetes tebu, begitu. Tetes tebu mulases. Terus, pernah lihat enggak adik, warna dari tetes tebu itu sebetulnya apa sejatinya? Semakin tinggi kadar gulanya, tetes tebu itu akan semakin gelap strukturnya, bentuk dari tetes tebu itu. Sehingga, biasanya, warna dari tetes tebu yang kita akan gunakan, kita sebut ini adalah nira ya, nira. Nira ini, warna dari nira ini adalah biasanya coklat menuju ke hitam. Jadi, gelap begitu. Padahal, gimana bisa kok kita bisa mendapatkan serbuk gula di pasaran itu sudah putih? Karena ada terjadi pemisahan dari nira tersebut. Jadi, nira yang awalnya struktur komposisinya adalah gula sukrosa C6H12O6, karena tetes tebu itu glukosa, C6H12O6, glukosa murni. Jadi, ini akan melewati proses penghilangan komponen kotoran yang ada di nira. Jadi, dengan menggunakan proses koagulasi nanti sebutannya, kemudian akhirnya setelah proses koagulasi, filtrasi, lanjut, dan lain sebagainya, sehingga awalnya nira mentah ini tadi yang warnanya muda, gelap, maaf, gelap, coklat menuju ke hitam ini akan menjadi nira matang dalam hal ini, istilahnya yang mana si warna dari nira matang ini sudah lumayan lebih terang daripada nira mentah, begitu, Dik. Nah, dari nira matang ini kemudian, di proses akhir pembuatan gula, akan kita lakukan proses kristalisasi. Yang mana nira matang ini, dia warnanya kuning menuju bening, gitu ya, kuning menuju bening, pada saat dikristalisasi yang awalnya dia pasinya cair, menjadi fase padat, begitu. Jadi, industri gula pun, walaupun tidak ada reaktor kimia secara spesifik di industri, proses industrinya, tetapi industri ini masih disebut dengan industri proses kimia, karena terjadi ada reaksi kimia fisika juga di dalam proses tersebut. Kalau reaksi kimia banyak banget, seperti tadi, proses pabrik ethylene itu merupakan pabrik dengan proses industri kimia, sedangkan gula di sini pun tetap masih masuk pabrik kimia, karena di dalam prosesnya ada proses reaksi kimia fisika, gitu. Jadi, bedanya di situ ya, cukup jelas ya, bahwa kalau reaksi kimia antara bahan baku dengan produknya, ini molekul, bentuk molekulnya bisa berbeda, sedangkan kalau reaksi kimia fisika, struktur molekul antara bahan baku dengan struktur molekul yang ada di dalam susunan produk itu masih sama. Hanya mungkin perubahan fasenya yang berbeda, atau mungkin komponennya awalnya murni, jadi ketambahan, begitu-begitu. Jadi, tidak ada perubahan secara spesifik. Nah, bahan baku yang digunakan, baik pada industri biasa, maupun industri proses kimia, ini nanti memanfaatkan beberapa sumber daya. Nah, sumber daya di industri nanti kita sebut renewable sama un-renewable. Ini hanya istilah saja, kalau misal sumber dayanya bisa diperbarui, disebutkan renewable, sedangkan sumber daya tidak diperbarui, disebut un-renewable. Nah, beberapa industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam, antara lain, yang pertama adalah industri budidaya. Nah, industri ini mengolah sumber daya alam yang dapat terbarukan melalui, meliputi perternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Jadi, budidaya lebih kepada awal nanam, begitu, kemudian dilakukan pemanenan. Lalu, yang kedua adalah industri ekstraktif. Biasanya, manfaatkan teknologi-teknologi untuk memecahkan atau mengolah sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Contohnya, di sini industri petro, kimia, kemudian industri minyak bumi, begitu. Lalu, yang selanjutnya adalah industri fabrikasi. Kalau industri fabrikasi, termasuk di dalamnya industri manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi produk, di mana dalam prosesnya melibatkan cara fisika atau bengkel. Fabrikasi, contohnya industri bahan mobil, begitu, teman-teman. Jadi, yang awalnya serat, awalnya hanya polimer biasa, dia kemudian disusun sedemikian rupa hingga menjadi ban motor. Ini termasuk industri kimia, teman-teman, karena proses pembuatan polimernya ini menggunakan reaksi polimerisasi. Kemudian, industri yang lainnya adalah industri konstruksi yang mana memanfaatkan produk dari industri lain, seperti pembuatan ruangan, bangunan yang nantinya akan dimanfaat guna kepentingan publik. Jadi, industri konstruksi seperti teman-teman teknik sipil lakukan begitu ya, beton, jalan raya, dan sebagainya. Sedangkan, industri yang satunya adalah industri jasa. Industri ini memanfaatkan semua produk hasil industri di atas untuk digunakan sebagai konsumsi publik. Contohnya, perbankan, transportasi, pemerintahan, pendidikan, jadi tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, tetapi industri jasa ini memanfaatkan produk-produk hasil industri yang sebelumnya, seperti ekstraktif, kemudian konstruksi. Kalau instruktif kan, misal bahan baku, pengolahan minyak bumi begitu nanti, petutupannya industri jasanya adalah transportasi. Industri jasanya adalah pengisian bahan bakar, mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di dalam itu tadi, industri umum begitu ya, teman-teman bisa industri biasa atau industri proses kimia, tetapi kalau kita berbicara secara spesifik tentang industri proses kimia, kira-kira raw material, baik sumber daya alam yang terbarui ataupun tidak terbarui ini nanti kira-kira kita bisa kerucutkan menjadi berapa. Nah, kalau kita lihat, untuk membuat suatu produk kimia dengan melalui suatu industri proses kimia ini, biasanya kita tidak hanya berdasarkan pada asas perubahan reaksinya saja, tetapi kita juga menggunakan, membutuhkan beberapa alat dan teknologi tambahan, begitu, teman-teman. Nah, di dalam industri kimia, kalau kita berbicara terkait dengan teknologi, jadi penggunaan teknologi yang biasanya digunakan, nanti akan ada dua jenis, yaitu industri sintesis produk, industri sintesis produk, dan satu lagi nanti adalah industri formulasi, jadi peramuan atau formulasi. Nah, kalau industri sintesis produk, ini biasanya menggunakan reaksi kimia sintesis, begitu, teman-teman. Jadi, dia menggunakan reaksi kimia di dalamnya. Contohnya adalah poliester. Poliester untuk menggantikan serat kapas pada bahan isian bantal, pada bahan membuat benang, begitu. Ya, nanti kemudian, akhirnya karena poliester ini memiliki struktur yang lebih kuat dibandingkan serat kapas, sehingga biasanya peruntukan untuk benang poliester itu digunakan untuk parasut bisa, atau mungkin baju yang jauh lebih kuat dibandingkan baju katun lainnya. Di sisi lain juga ada melamin. Melamin ini adalah salah satu jenis polimer yang mana melamin ini berfungsi untuk sebagai substitusi alternatif, substitutif untuk bahan peralatan makan. Biasanya peralatan makan kan kita dari kaca, atau dari gelas, atau dari keramik biasanya, tetapi kita bisa sintesiskan, maaf, kita bisa alternatifkan bahan pembuatan kaca ini, yang awalnya pembuatan gelas ini, pembuatan alat makan ini dari gelas menjadi melamin. Karena kalau polimer kan jatuhnya tidak gampang stres kena hantaman, jadi tidak gampang pecah. Kekurangan kalau keramik itu kan dia lebih gampang pecah, sehingga itu menjadi salah satu alternatif melamin menjadi alat bahan baku untuk proses pembuatan alat makan. Nah, sebenarnya apa tuh sebetulnya tujuan industri sintesis produk ini? Contoh tadi aplikatifnya poliester untuk bisa menggantikan serat kapas, kemudian melamin diharapkan juga bisa menggantikan keberadaan gelas atau kaca untuk peralatan makan. Sebenarnya tujuan utama industri sintesis kimia itu adalah yang pertama, diharapkan bisa mengurangi atau menggantikan penggunaan bahan baku alam yang terbatas sumbernya. Jadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa serat kapas seiring dengan perkembangan zaman begitu lahannya semakin lama semakin kecil. Jadi, kalau misal kita senantiasa tetap menjaga serat kapas itu menjadi bahan baku utama untuk aplikasi pangan, maaf, sandang kita bisa jadi nanti demand atau kebutuhannya sangat besar, padahal ketersediaan bahan bakunya pun sangat terbatas begitu. Sehingga nanti akan berdampak kepada perekonomiannya. Jadi, bisa jadi nanti serat kapas jauh jadi lebih mahal begitu, karena demand yang terlalu tinggi tetapi supply-nya cukup sedikit. Nah, itu nanti akan berpengaruh sangat signifikan kepada perekonomian di Indonesia secara khususnya. Lalu, tujuan kedua, apa sih kenapa kok industri sintesis produk ini juga senantiasa akan dilakukan begitu? Yang kedua adalah, selain mengantisipasi penggunaan atau melakukan alternatif penggunaan bahan baku alam yang terbatas, selain itu, industri sintesis kimia pun juga menghasilkan suatu produk yang lebih baik secara karakteristik dari sebelumnya. Ya, seperti tadi, kalau serat kapas kan mungkin dia lebih gampang sobek begitu ya, tetapi kalau poliestar dari sisi kekuatannya jauh lebih kuat daripada serat kapas. Kemudian melamin, dan dibandingkan dengan gelas kaca, kekuatan untuk tahan pecah pun juga jauh lebih tinggi. Seperti itu, jadi fungsi utama dari proses industri kimia atau pabrik-pabrik kimia ini didirikan semata-mata adalah hanya untuk memanfaatkan atau mempermudah urusan atau mobilitas dari manusia itu sendiri seperti itu, teman-teman. Dengan juga memperhatikan keberlangsungan bahan baku yang khususnya ini jika semisal diambil dari alam yang sifatnya terbatas. Ini contoh gambarnya, sebelah kiri adalah melamin, teman-teman mesti di rumah punya ya alat makan yang dari melamin, yang sisi kanan ini adalah serat poliestar yang menjadi alternatif untuk serat kapas. Nah, baik melamin dan serat kapas tadi, ini adalah hasil sintesis begitu. Jadi, poliestar dan keramik ini merupakan hasil sintesis yang menggunakan reaksi kimia pada struktur bahannya. Jadi, melamin, nanti coba di cek, melamin bahan bakunya apa. Dan kemudian serat poliestar pun diambil dari bahan baku apa. Nah, ini bahan bakunya akan berbeda seperti itu, teman-teman, dan menghasilkan produk tadi, serat poliestar dan melamin. Nah, oleh sebab itu, proses ini pun betul-betul teman-teman harus bisa ketahui dari sisi pembentukan produknya. Kok bisa sih melamin itu terjadi? Kenapa ya cara prosesnya? Nah, itu teman-teman selaku calon insinyur teknik kimia pun bisa mengetahui begitu. Bisa mengetahui, oh, ternyata melamin itu dari bahan ini dan bahan ini masuk ke reaktor polimerisasi, kemudian kok bisa jadi padat, ternyata dia di-prilling power atau seperti apa. Dan itu teman-teman harus bisa tahu begitu. Itu untuk reaksi sitesis kimia. Nah, industri yang selanjutnya yang menggunakan reaksi kimia fisika itu disebut dengan industri teknologi formulasi atau peramuan. Nah, industri ini biasanya dilakukan pencampuran bahan berdasarkan standar pada takaran atau formula tertentu untuk pembuatan suatu produk. Biasanya metode proses kimia fisika yang dilakukan pada industri formulasi ini adalah pencampuran, emulsifikasi, dan pelarutan. Jadi, tidak ada perubahan komponen molekul dari bahan baku menjadi produknya itu tidak ada. Jadi, dia hanya ditambah karena dicampur atau dilarutkan atau diemulsifikasi atau dirubah. Pastinya yang awalnya mungkin cair menjadi lebih padat, emulsikan dari cair-cair menjadi lebih padat, karena emulsikan poloid. Nah, peralatan yang biasanya dipakai untuk teknologi formulasi adalah peralatan pencampuran dan pendispersian. Contoh konkret sih, deh, untuk teknologi peramuan atau formulasi adalah obat. Obat di sini secara, apa namanya, industri obatnya sendiri ya, ini kita bisa, mungkin teman-teman bisa sering lihat begitu ya, kalau obat pasaran, biasanya kan komposisinya kan terdiri dari berbagai bahan gitu. Contohnya, produk X ternyata terdiri dari A sekian miligram, B sekian miligram, C sekian miligram, begitu. Nah, ini kita dalam hal produksinya tidak di, jadikan apa, tidak sendiri-sendiri, tetapi kita akan campur dengan proses pencampuran, kemudian nanti kita akan tekan sehingga dia mungkin menjadi tablet, atau kita masukkan salut kapsulnya, kayak gitu-gitu. Jadi, dari sisi industri berdasarkan pendekatan teknologinya, dibagi menjadi dua, yaitu teknologi sintesis produk, yang mana nanti menggunakan reaktor untuk proses industrinya, dan yang satu lagi adalah teknologi formulasi. Yang ini kita tidak menggunakan reaktor, biasanya hanya menggunakan alat-alat yang tergantung output produknya mau buat apa. Biasanya kalau obat berarti kita pakenya mixing, ya, mixing formula, dan kaplet, jadi kita pakai pressure gauge gitu untuk membuat tablet, ya. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom classroom, ya. Nah, itu tadi adalah jenis dari industri kimia yang berdasarkan dari teknologinya. Nah, sekarang kalau semisal tipe-tipe proses, industri proses kimia dilihat dari produknya, gitu. Dilihat dari produk yang dihasilkan dari industri kimia itu. Kita ada beberapa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pemain cukup banyak, sih, ya, dilihat dari hasil produk akhirnya. Kita sebut yang pertama adalah industri kimia dasar. Apa itu industri kimia dasar? Industri kimia dasar ini adalah industri-industri yang menghasilkan produk-produk dasar. Jadi, produk dasar itu artinya produk ini bisa menjadi bahan baku dari industri kimia yang lain, seperti itu, teman-teman. Contohnya, HCL. Contohnya, H2SO4. H2SO4 biasanya digunakan untuk katalis pada reaksi cair-cair. Amonia. Amonia itu menjadi kimia dasar, apa namanya, industri kimia dasar. Karena apa? Amonia NH3 ini kita bisa reaksikan, semisal, dengan asam sulfat menjadi amonium sulfat. Bisa kita reaksikan dengan hidrolisis air, dia menjadi asam nitrat, begitu. Bisa juga kita tambahkan asam fosfat menjadi amonium fosfat. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, produk-produk yang dihasilkan oleh industri kimia dasar, biasanya akan dipakai, begitu dipakai sebagai bahan baku industri yang lainnya. Yang kedua adalah industri pengolahan minyak bumi. Jadi, industri ini mengolah minyak bumi menjadi bahan-bahan turunan minyak bumi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu contohnya BBM, LPG, dengan segala banyak produk yang sudah teman-teman ketahui. Ini nanti insya Allah akan teman-teman bahas di setelah UTS ya. Selain itu juga, Petroleum Refinery ini pun tidak hanya menghasilkan BBM, tetapi menghasilkan produk samping dari BBM, antara lain pelumas, resin, aspa, lilin, dan lain sebagainya. Kemudian, kita sebut juga industri petrokimia. Jadi, dari minyak bumi ternyata masih dapat dibentuk produk lain yang lebih berguna. Pada umumnya, proses dalam industri ini dibangun menjadi tiga tahapan. Jadi, kalau petroleum refinery ini lebih kepada mengelah, begitu mengelah fase cairnya. Fase cair dari eksplorasi lepas pantai atau eksplorasi sumur. Eksplorasi sumur minyak bumi. Untuk petroleum refinery hanya berfokuskan kepada pembuatan atau pengolahan zat cair dan zat padatnya. Tetapi kan eksplorasi itu kadang-kadang fasenya ada gasnya juga begitu ya, teman-teman. Jadi, fase gas ini lebih diolah begitu di dalam industri petrokimia. Di sisi lain juga sumur yang menjadi tambang gas dan minyak bumi ini, ternyata ada beberapa yang menghasilkan sumur itu isinya gas saja. Keluarnya itu gas saja, sehingga industri petrokimia pun mengambil bahan bakunya juga dari situ. Nah, biasanya industri petrokimia ini ada beberapa tahapan utama, yaitu mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia dan mengubah bahan dasar tersebut menjadi produk antara. Jadi, industri petrokimia seperti tadi NH3 itu adalah industri petrokimia produk dari industri petrokimia yang mana bahan baku utamanya adalah gas alam atau CH4 begitu. Jadi, tahapan untuk petro, mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia, mengubah bahan dasar menjadi produk antara, mengubah produk antara menjadi produk akhir, seperti etilen C2H4 dan propilen C3H6. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya adalah industri pengolahan logam. Kalau industri ini, fokus utamanya adalah mengolah biji besi yang awalnya FE2O3, begitu teman-teman kemudian di-treatment dengan menambahkan limestone, dengan menambahkan suhu tinggi seperti itu, sehingga yang awalnya FE2O3 menjadi FE saja. Kemudian nanti biasanya panas biji besi yang sudah dileburkan itu, kita tambahkan sekian persen karbon agar menjadi baja dengan karakteristik-karakteristik yang spesifik begitu. Industri selanjutnya adalah oleokimia. oleokimia ini lebih kepada untuk outputannya memproduksi suatu produk minyak. Jadi, industri oleokimia ini mengolah bahan yang di dalamnya terkandung minyak atau lemak nabati, ataupun mungkin hewani, melalui proses perentahan. Kita nanti disebut dengan oil cracking. Nah, contoh oleokimia, ada CPO, Code Palm Oil, atau CPKO, Code Kernel Palm Oil. Jadi, kalau minyak kelapa sawit kan dari buah kelapa sawitnya ya, kalau kernelnya itu dari bungkus dari buah kelapa sawit itu. Nanti, seolah-olah teman-teman juga akan mempresentasikan terkait apa saja proses alat-alat yang digunakan untuk industri oleokimia, khususnya untuk industri kelapa sawit begitu ya. Selanjutnya adalah industri agrokimia. Intinya, industri ini berhubungan dengan pertanian. Jadi, industri ini biasanya memproduksi produk-produk kebutuhan pertanian. Seperti pupuk, bahan kimia, bahan kimia untuk budidaya, kemudian peptisida, kemudian jenis-jenis dan jenis-jenis produk pertanian yang lain. Selain yang berbau bahan kimia banget, ternyata industri proses kimia pun juga termasuk di dalamnya industri makanan dan minuman. Karena industri makanan dan minuman kan tidak lepas begitu teman-teman ya dari proses kimia fisika tadi. Mungkin pengalengan, pemurnian, pengolahan, pengembunan, pencampuran, kayak gitu, pelarutan, kayak gitu. Jadi, biasanya juga hampir mayoritas industri makanan pun juga menggunakan pengawet, teknologi pengawetan makanan di situ. Nah, itu juga berkaitan erat juga dengan industri, maaf, dengan reaksi kimia. Nah, contohnya di sini industri susu, industri gula, dan industri garam. Selain itu, juga berhubungan dengan aplikatif pangan kelepah sandang kita, yaitu industri bahan pewarna, baik itu pewarna makanan, pewarna makaian, dan pencelupan. Proses perwarnaan pakaian dan bahan makanan juga kadang diperlukan proses industri kimia, proses-proses kimia di dalamnya. Bahkan bahan dasar warna sintesis pula merupakan suatu reaksi kimia sederhana yang mampu menciptakan spektrum warna di dalam koloid. Jadi, mungkin nanti ada satu kelompok deh yang membahas tentang gimana caranya industri pewarna makanan itu bisa dihasilkan. Sama halnya seperti kosmetika begitu, teman-teman. Jadi, ada spektrum yang kita hasilkan dari reaksi antarkoloid. Begitu, teman-teman. Nanti koloidnya sudah jadi, sol, gitu biasanya bentuknya. Nanti sol ataupun sol padat nanti sudah kita bisa emulsifikasi, sehingga nanti dia menjadi lebih emul, lebih gel, begitu, lalu nanti kita keringkan sehingga jadi serbu. Begitu, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya setelah UTS. Selain itu ada industri bahan peledak, industri pulp dan kertas. Kemudian ada industri semen dan industri keramik. Kemudian ada industri karet, kulit dan plastik. Kita jelaskan satu-satunya dulu. Untuk bahan peledak tadi, kita menggunakan bisa trinitotroluen, bisa ammonium nitrat. Ammonium nitrat itu juga salah satu jenis untuk bahan peledak. Industri pulp dan kertas, ambil dari serat pohon, kemudian nanti kita, pada dasarnya nggak ada reaktor sih untuk pulp dan kertas, tetapi dia menggunakan bagai macam teknik kimia fisika, teman-teman, sehingga ini termasuk industri proses kimia. Di situ meliputi apa saja yang kimia fisika tadi, penghancuran serat kayu, kemudian diolah menjadi bubur kayu, ini nanti menambahkan zat-zat pengutih di dalamnya, seperti klorid, kalau nggak usah ClO3, HClO3, somporid, maksudnya agar lebih bening nanti produk keluaran pulp ini. Kalau semen dan keramik, intinya mengolah batuan kapur menjadi keramik, salah satu jenis keramik yang digunakan pada industri ini adalah semen. Nanti teman-teman akan pelajari belanjutnya setelah UTS. Nah, itu tadi berdasarkan produk ini, jadi jenis-jenis produk ini, jenis industri ini itu, kita lihat berdasarkan produknya, oh produknya gula, berarti termasuknya adalah industri makanan, oh produknya LPG, oh dia berarti masuk industri petroginia, oh produknya Pertalite, berarti dia termasuknya petrolium refinery, oh produknya minyak goreng, berarti dia dari cracking CPO. Nah, tipe-tipe industri pun selain dari, kita lihat dari jenis bahannya, maaf, dari jenis produk yang dihasilkan, kita juga melihat dari kepenggunaan bahan, begitu, jadi kepenggunaan bahan yang kita dapatkan, jadi ada tiga, jadi zat kimia dasar, zat kimia antara, zat kimia fungsional. Yang tadi, zat kimia dasar ini hampir mirip pengertiannya dengan industri kimia dasar yang tadi, jadi kalau zat kimia dasar ini adalah zat kimia yang diperoleh pada tahap-tahap awal suatu industri, yang kita sebut, bisa kita sebut adalah industri hulu, begitu teman-teman, jadi produk-produk zat kimia dasar ini digunakan sebagai zat bahan baku untuk industri selanjutnya. Lalu kemudian, zat kimia antara, bedanya antara zat kimia dasar dengan zat kimia antara, zat kimia antara ini masih bisa di-breakdown kembali, begitu teman-teman, bisa di-breakdown kembali, menjadi, kita masih bisa, apa ya istilahnya, kita bisa breakdown, jadi kira-kira metanum itu diambil dari apa sih, formalin itu bahan bakunya, apa sih, kok bisa bikin itu, begitu, jadi zat kimia dasar atau antara ini, kemudian diproses melalui tahap, biasanya, zat-zat kimia dasar, kemudian kita proses melalui tahap campuran, kemudian bahan tersebut sebagai bahan baku produk kimia fungsional atau zat kimia yang paling sering digunakan. Jadi, kalau sementara kita lihat terkait dari sisi jenis bahannya, kalau dari sisi jenis bahan bakunya, untuk zat kimia dasar tadi, kita tidak bisa memberi down lagi, begitu ya, ini adalah industri hulu, Nah, untuk industri zat kimia antara, untuk zat-zat kimia dasar ini sudah ditambah zat yang lain, begitu, teman-teman, zat yang lain, agar kemudian dia menghasilkan zat kimia yang baru, seperti metanol, formalin kan awalnya dari CH4, dari metana, metana kita reaksikan dengan air, dia jadi metanol. Kemudian, metanol, kita, metana pun juga kita bisa cracking begitu dengan steam, dia menjadi formalin, seperti itu. Jadi, zat kimia antara adalah hasil, adalah produk hasil reaksi dari zat kimia dasar. Sedangkan kalau zat kimia fungsional, zat ini itu tidak perlu dilakukan proses lebih lanjut, karena dapat langsung dikonsumsi. Jadi, intinya ini hilir, begitu, teman-teman. Kalau zat kimia dasar tadi hulu, kalau zat kimia fungsional ini adalah hilir. Sehingga, prosesnya langsung bisa teman-teman gunakan manfaatnya. Jadi, seperti bensin, minyak tanah, kertas, pupuk, begitu. Jadi, sudah langsung zat kimia fungsional. Nah, apa ya, grade-grade tingkatan dari zat, dari bahan yang digunakan di industri, atau tipe-tipe industri kimia ini, bisa kita gambarkan di suatu pohon industri kimia. Ini disebut adalah salah satu contoh pohon industri kimia. Jadi, ada empat tahapan, atau empat kelas begitu, teman-teman, jika kita berbicara tentang pohon industri kimia. Yaitu yang pertama, bahan alaminya, jadi sumber daya alaminya itu untuk, dari bahan baku alaminya itu apa, Kemudian, naik ke atas adalah zat kimia dasarnya. Jadi, dari bahan itu itu kita ambil komponen apanya sih, begitu, teman-teman. Itu yang akan kita ambil dari zat kimia dasar menjadi zat kimia dasar. Kemudian, zat kimia dasar ini kita tambahkan sedikit bahan tambahan, tambahan bantuan begitu, nanti menjadi zat kimia antara. Lalu, zat kimia antara kita olah sedemikian rupa, kita bisa gabungkan antara zat kimia antara satu dengan zat kimia antara dua, begitu, sehingga menjadi satu produk yang bisa langsung teman-teman pakai. Nah, itu disebut dengan zat kimia konsumsi. Seperti itu, teman-teman, untuk produk pohon industri kimia. Jadi, pohon industri kimia intinya adalah, kita bisa mem-breakdown begitu, apa itu yang menjadi bahan baku dasar, yang kita memilih eksplorasi di alam, baik itu terbarukan ataupun tidak terbarukan, menjadi zat yang selanjutnya, yaitu menjadi zat kimia dasar, kemudian zat selanjutnya lagi adalah zat kimia antara, hingga nanti sampai kepada puncak pemanfaatan kita, yaitu kita sebut dengan zat kimia konsumsi. Insya Allah, seperti itu. Untuk kuliah pada pagi hari, pada pagi, siang, sore hari ini, karena kebetulan asinkron gitu ya. Nah, tugas teman-teman sekarang untuk mengukur CPN K1 di PIK adalah coba teman-teman membuat contoh dari pohon industri kimia yang lain, selain dari contoh yang sudah saya tuliskan di slide. Cukup sederhana, satu orang mungkin dua ya, jadi bahan alam apa gitu, pilih dua, dek. Kemudian di breakdown kira-kira dari bahan alam itu dia menjadi zat kimia dasar apa. Kemudian akan menjadi zat kimia antara apa, kemudian bisa jadi zat kimia konsumsi apa, bisa digambarkan besok biar kita bisa diskusikan minggu depan. Insya Allah untuk minggu depan kita akan masuk kepada bagaimana menentukan masih di pendahuluan, teman-teman seperti jenis-jenis proses industri kimia itu nanti kita akan bahas menurut depan. Seperti itu, untuk kuliah pendahuluan di PIK, silakan nanti dikerjakan tugas awal untuk PIK 1 atau JPMK 1 terkait membuat contoh untuk pohon industri kimia. Terima kasih. Kita tutup untuk kuliah pekan ini dengan baca Hamdallah. Alhamdulillahirrobilalamin. Subhanakallahumma. Wabiamtika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.